Dan berdasarkan data terbaru yang kami terima pada pagi ini, total korban meninggal sebanyak 26 orang dengan 22 orang sudah ditemukan. Dan 4 korban masih dalam proses pencarian. Ya, ratusan kepala keluarga di dua desa di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah terisolir akibat banjir yang merendam kawasan tersebut. Meski begitu, warga tetap bertahan di kediaman masing-masing. Sementara itu banjir yang melanda desa Tanjung Dayang Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan selama sepekan juga membuat warga kesulitan beraktivitas. Warga pun bergotong royong mendirikan jembatan darurat untuk mempermudah aktivitas. Banjir yang terjadi di desa Pendak, kecamatan Sidoarjo, dan desa Tangkil, kecamatan Seragen Kota, membuat warga harus menggunakan perahu untuk mobilisasi. Banjir disebabkan oleh hujan deras pada Sabtu dan membuat sungai Bengawan Solo meluap. Ketinggian air membuat jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain harus menggunakan perahu, warga terpaksa berjalan sekitar 1 km untuk dapat keluar kampung. Data dari BPBD Seragen sejak minggu sore, sebanyak 332 kakak dari dua desa terdampak luapan anak sungai Bengawan Solo. Sementara puluhan hektare sawah juga terendam di dua desa tersebut. Diterjang derasnya arus sungai Pikatan, jembatan penghubung desa Gondang dengan desa Kebun Tunggul, Ambrok pada Sabtu sore. Jembatan sepanjang 40 meter ini menjadi penghubung antar dua desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain pondasi yang telah rusak, putusnya jembatan tersebut diduga akibat tiang penyangga jembatan tak mampu menahan bebat saat dihantam bebatuan besar yang dibawa arus sungai deras. Jembatan yang dibangun pada tahun 2009 tersebut ditutup sementara. Warga pun harus menempuh jalur lain sejauh 5 km untuk keluar desa. Lebih dari satu pekan banjir melanda desa Tanjung Dayang Selatan, Oganilir, Sumatera Selatan. Ratusan rumah terendam banjir di 3 RT hingga minggu sore. Banjir setinggi hingga 65 cm ini membuat warga kesulitan beraktivitas sehingga mereka bergotong royong mendirikan jembatan darurat untuk beraktivitas. Menurut tim kebersihan desa, setiap hari minggu dan senin mereka melakukan gotong royong melakukan pembersihan desa agar terhindar dari penyakit dan menjaga banjir yang berkelanjutan. Selain itu warga menyebut, desa mereka diterjang banjir sebanyak dua kali dan kali ini yang terparah. Warga berharap pemerintah turun tangan mengatasi banjir.